Saat ini mari kita lihat 10 makanan aneh tapi sehat di China. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, China jelas merupakan salah satu cara terbaik untuk masakan aneh, estrim, dan gila di dunia. Mereka memiliki variasi makanan terluas di seluruh dunia. Dari yang berjalan, merangkak, terbang, berenang, dan merayap. Bahkan ada pepatah China yang mengatakan, kami makan semua yang berkaki empat, kecuali kursi dan meja. Dan segala sesuatu yang terbang, kecuali pesawat terbang. Namun ternyata, dibalik keanehan, keestriman, di dalam mereka mengandung manfaat kesehatan bagi kita. Berikut 10 menu aneh berkasiat sehat. 1. Jelly Penyu Jelly penyu juga dikenal sebagai kuih lingkau. Adalah makanan penutup China. Biasanya dibuat dari berbagai jenis cantang penyu, dicampur dengan beberapa produk herba. Hidangan ini juga digunakan untuk tujuan pengobatan di jengkok. Dikatakan dapat meningkatkan sirkulasi, membantu pertumbuhan otot, dan mengembalikan fungsi jinjang. Banyak yang percaya bahwa konsumsi jelly secara teratur dapat memperbaiki kulit, dengan menjadikannya kulit yang lebih sehat. 2. Tatak Batu Huangshan Tatak Batu Huangshan adalah spesialisasi dari Provinsi Anghui. Tatak berkulit hitam yang ditemukan di sana berukuran cukup besar dan daging yang cukup padat. Dagingnya dikatakan memiliki rasa yang ringan dan manis. Tatak Batu Huangshan memiliki manfaat untuk memperkuat tulang dan meningkatkan pemelihatan. 3. Sup Sarang Burung Walek Saya rasa banyak dari kita sudah mengetahui hidangan satu ini yang terkenal karena manfaat kesehatannya. Sup yang terbuat dari air liur burung walek. Dikukus secara perlahan setelah direndam dalam air. Terkadang ada yang mencampurinya dengan kaldu ayam. Rasanya kenyal seperti jelly. Alasan utama penduduk setempat datang kembali setiap hari untuk sup ini karena diyakini dapat membantu menjaga peremajaan dan memberikan hidup sehat dan tubuh yang kuat. 4. Kuda Laut Ya, saya sama terkucitnya dengan Anda. Hewan laut yang sangat humil ini bahkan termasuk dalam daftar, dimasasuk, atau diikat ke tongkat, kemudian digoreng. Menu ini dikatakan sangat asin dan memiliki kesamaan dengan cumi-cumi. Jika Anda memiliki rencana menyoba menu ini, Anda dipernyatkan untuk berhati-hati karena mereka memiliki potongan tajam yang akan tersangkut di kusi atau gigi Anda. Penduduk negeri China, percaya, dengan mengonsumsi ini, dapat membuat kakek berusia 80 tahun tetap mudah. Selain itu, dapat digunakan sebagai pengobatan untuk energi, untuk meningkatkan kinerja seksual. Bila dicampur dengan herbal dan direbus sebagai teh, dapat memobati asma. 5. Bintang Laut Jika kamu melihat bintang laut, pernahkah terpikir ingin memakannya? Saya juga tidak. Namun, di pasar China, bayi turis dan penduduk lokal suka berjalan-jalan sambil memakan makanan ini. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, bintang laut digunakan untuk membantu mengobati asma, penyakit jantung, dan alatik. Seorang pengulas Youtube mengatakan bahwa rasanya seperti campuran antara stik ikan murah dan daging giling. 6. Tikus Kalau di Indonesia, ketahuan menggunakan daging tikus akan dimasukkan kesal. Berbeda dengan China, mereka tidak menganggapnya sebagai hewan kotor. Malahan, harga daging tikus 4 kali lebih mahal daripada ayam atau babi, dan 2 kali lipat harga daging sapi. Jika Anda memiliki rambut putih, dan makan tikus secara teratur, itu akan menjadi hitam. Jika Anda mulai mengalami kerontokan, memakannya setiap hari dapat mencegah kebotakan. Banyak penduduk setempat memberi makan tikus kepada anak kecil yang tidak memiliki banyak rambut, dan percaya rambut akan tumbuh lebih baik. 7. Buaya Untuk jenis hidangan ini, mereka terkadang mengupas kulitnya dan mengambil gajinya, kemudian dikukus atau direbus. Dan mereka juga terkadang memakannya secara utuh. Hidangan ini dipercaya dapat menyembuhkan batuk dan mencegah kanker. Walau harganya mahal, salah satu pemilik restoran buaya mengatakan, Orang tidak peduli dengan biayanya, mereka hanya peduli dengan kesehatan. 8. Penis domba Ya, Anda tidak salah dengar. Penis domba memang tersedia di China. Dikat pada tempat, dipandang, dan disajikan selagi panas. Jika Anda ingin meningkatkan libido atau gairah seksual, menu penis domba lah solusinya. Peduduk setempat sangat menimati rasa hidangan tersebut. Mereka percaya bahwa selalu meningkatkan libido, juga baik untuk kesehatan. Dan biasanya, peminat menu ini kebanyakan pihak. 9. Testis ayam Bagi kamu penyuka ayam CFC, gepret, penyak, berani coba bagian lainnya ayam yaitu testis. Menu ini tersedia baik direbus maupun dikoreng utuh. Pemasakannya hanya sebentar, agar tetap empuk. Dan jus akan mengalir ke mulut Anda di cicipkan pertama. Bentuknya seperti kacang besar, ada yang berwarna pink atau hitam, dengan ukuran 1 hingga 2 inci. Biasanya, akan disajikan dalam kuah, dengan nasi atau pi. Menu ini dikatakan dapat meningkatkan libido. Dan yang menunjukkan, dapat meningkatkan warna kulit para wanita. 10. Tahu darah Teori pengobatan tradisional Cina menegaskan, Kamu adalah apa yang kamu makan. Dan dalam budaya Cina, darah hewan diakini efisien dalam membersihkan pembuluh darah. Dan memberikan kulit yang indah bersahaya. Darah yang biasa mereka gunakan menjadi tahu, darah beku ayam, sapi, bebek, atau batik. Darah hewan ini memiliki kandungan rendah lemak dan gula, kaya akan protein, vitamin, dan mineral, terutama cek besi. Darah hewan bisa menjadi pilihan yang sehat, terutama bagi wanita yang sedang hamil, menyusuri, atau sedang menstruasi. Dan bagi mata yang anemia. Tapi, bagi orang yang memiliki pekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, atau penyakit gangguan jantung dan pembuluh darah, sebaiknya mengonsumsinya dalam jumlah kecil. Penduduk Cina biasanya menggunakan tahu darah di dalam sup atau hot pot. Menurut para pencicip, tahu darah terasa ya seperti darah. Ketika mencicip, tahu itu seperti jemi. Dari semua ini, kalau harus pilih satu, kamu pilih yang mana? Terima kasih telah mampir. Jangan lupa subscribe untuk info menarik lainnya. Bye!